Intro Untuk membuat ramuan penurun lemak darah Bahan-bahan yang kita butuhkan pertama kali adalah air sebanyak 400 ml Kita didihkan hingga mendidih Kemudian setelah mendidih baru kita bisa masukkan bahan-bahannya Kita bisa mendidihkan air ini dengan api yang sedang sampai cukup besar Nanti setelah mendidih kita kecilkan apinya lalu kita masukkan bahan-bahannya Oke airnya sudah mendidih jadi saya kecilkan dulu apinya Kemudian setelah itu kita bisa masukkan bahan-bahannya Pertama-tama yang kita masukkan terlebih dahulu adalah kunyit Ya kunyit ini sebanyak 30 gram Kemudian kita masukkan bahan-bahannya Kita masukkan secang secang ini sebanyak 5 lembar Panjangnya kira-kira 5 cm Kemudian kita masukkan jahe sebanyak 20 gram Ini karena tempatnya ada Kemudian kita masukkan bahan-bahannya Di sini dan jahe sebanyak 12 gram Kemudian kita masukkan ke dalam bahan-bahannya Dan kita masukkan bahan-bahannya kemudian kita masukkan kayu manis sebanyak satu jari kira-kira ukuran jari manis kita kemudian terakhir saya masukkan daun teh hijau kering sebanyak 2 gram nanti setelah ini kita bisa tutup dan kita rebus hingga airnya tersisa setengahnya kira-kira 200 ml dan ini kira-kira memakan waktu 15 menit ini sudah 15 menit dan airnya saya lihat sudah kira-kira setengahnya dari yang 400 ml yaitu 200 ml ya sekitar segitu jadi api bisa kita matikan kompor kita matikan lalu kita bisa tunggu antara 2 sampai 5 menit untuk suhunya itu bisa turun sedikit jadi sudah tidak ada letupan-letupan didihan ya sehingga nanti bisa dituang dicangkir dan bisa dicampur dengan madu karena madu tidak boleh bercampur dengan air yang suhunya mendekati suhu air mendidih jadi ini perlu kita turunkan dulu sedikit suhunya ini sudah mulai turun sedikit suhunya jadi kita bisa tuangkan ke dalam cangkir kemudian terakhir kita berikan madu sebanyak 2 sendok teh ini saya pakai ukuran yang setengah sendok teh jadi 4 kali ini kita aduk sampai merata maka sekarang ramuan penurun lemak darah ini sudah bisa kita konsumsi kita bisa konsumsi sebanyak 2 sampai 3 kali sehari tergantung seberapa parah tingginya lemak darah kita ramuan ini bisa menurunkan kadar triglycerida dan juga menurunkan kadar kolesterol total juga menurunkan kadar kolesterol jahat atau kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau kolesterol HDL ramuan ini sebaiknya dikonsumsi sebelum makan setelah kita konsumsi ramuan ini maka kita boleh makan dan jangan lupa barengi juga dengan gaya hidup sehat secara komprehensif ataupun menyeluruh jadi tidak cukup dengan hanya meminum ramuan herbal ini tetapi juga perlu mengatur diet ya nutrisi yang seimbang dengan mengurangi asupan makanan yang mengandung lemak jenuh itu contohnya misalnya goreng-gorengan dan juga mengurangi makanan yang mengandung kolesterol walaupun kolesterol itu tidak selamanya jahat ada yang bermanfaat juga untuk tubuh kita kemudian juga kita barengi juga dengan membatasi asupan daripada gula jadi perlu juga dibarengi dengan olahraga rutin secara teratur tetapi cukup yang ringan-ringan saja misalnya 30 menit setiap hari sekian penjelasan dan peragaan tentang ramuan penurun lemak darah saya Dr. Ingrid Tania MSC Herbal sampai jumpa pada peragaan berikutnya selamat menikmati